Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rafa Ramadhan, Faras Musyari Saya dari Tingkat Satu Teknik Mesin A, Politeknik Gajah Tunggal Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah CAD Yaitu membuat gambar dua dimensi dari gambar plane coupling Seperti ini Dan sebelumnya, kita harus membuat dari etiketnya Nanti etiketnya akan berbentuk seperti ini Nah, mari kita langsung buat gambarnya Oke, kita akan membuat sebuah etiket terlebih dahulu Bentar, ini saya misalkan dulu Nah, oke kita langsung buat etiket Caranya pertama kita bikin kotak rectangle Dengan ukuran 420 dan 297 Setelah itu, kita buat kotak lagi di dalam Dengan garis min 10 Nah, kita bikin kotak lagi di dalam Dengan ukuran 400 dan 277 Oke, setelah itu ini bisa kita trim Tadi yang kita jadikan patokan Nah, setelah itu Kita bisa langsung membuat garis Di sini Nah, bentar Lain Ke bawahnya min 30 Nah, lalu udah di sini Kita langsung tarik aja sampai ujung Nah, setelah itu Kita bisa membuat garis lagi Lain di sini Dengan disininya Arah pesannya min 112 Lalu tinggal ke bawah Tempel Nah, setelah itu Kita akan membuat sebuah garis Yang seperti ini Jadi kan kita buat yang di sini Satu Nanti kita bikin Nah, setelah caranya Kita bisa menggunakan Fitur copy selection Sebelumnya saya bisa menggunakan ini Sebagai koordinat Bantuan Bentar Saya drag dulu Nah, saya taruh di sini Habis itu saya block Terus copy selection Di kanan Gopi selection Habis itu tentu Ditik base koinnya Nah, setelah ini Untuk ini Saya langsung Sebutkan aja ya Saya langsung tulis Tariknya 30 Terus ada 65 95 Terus 138 Terus 148 168 188 213 233 233 Dan 253 Nah, sudah jadi Lalu Kita bikin lagi nih Ke arah bawah Kita pindahin dulu Koordinatnya ke atas Nah Kita bikin Kita block ini Kita copy selection Kita ceritain miss pointnya Habis itu ke bawah Sebesar 7,5 Lalu ke bawah lagi Sebesar 15 Lalu 22,5 Nah Terus sama satu lagi Ke atas 7,5 Oke Setelah itu Kita bisa langsung Trim-trimin aja Bagian yang ingin kita buang Bentar-bentar Saya lupa Nah Oke Trim Lalu kita buang Bagian Yang satu Saya ambil 1,2,3,4,5,6,7 Ini 7 baris Bisa kita Nyaikin 1,2,3,4,5,6,7 Oke Setelah itu Kita bisa trim Ini Kita buang Lalu Di sini 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 Ini Kita buang juga Lalu Di sini Bisa dibuang juga Kita buang Ini Nah Lalu Ini Bisa dibuang Sebentar-bentar Nah Ini dulu Yang lebih Trim Dibuang Nah Setelah itu Yang bagian Ini Ini 1,2,3 Dimension Manal Melitir Wah Oke Sudah Ini Bagi Sini Sudah Kita Tuka Sebelahnya Disini Bisa Dijitikan Nama Nama Instansi Lalu Disini 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Oke Ini udah cukup Kita bisa langsung Beri teks Pada Di dalamnya Kita Masuk Mtext Ini Ini Namanya Instansi Coltxt GT Justification Middle Center MC Lalu kita Ubah Ini Menjadi Ukuran 8 Agar Lebih Besar Nah Setelah Itu Kita Entel Lagi Disini GEC Demulangan Design By Justification Middle Lalu Di bawahnya Entel Lagi Ini Bisa Kita Majuin Sedikit Mtext Edit Kita Sedikit Geser Boom Nah Ini Bisa Kita Copy Ayo Ke Bawah Nah Ini Kita Ganti Menjadi Round By Lalu Ini Bisa Kita Copy Juga Kita Ambil Titiknya Nah Ini Diganti Menjadi Check By Yang Bawah Diganti Menjadi Approve By Lalu Lalu Bisa Kita Copy Biar Lebih Cepat Nah Kalau Sampingnya Terhambil Titik Kesini Desain Desain Ini Nama Dosen Saya Hubuh Elmiawan Kita Simpan Kenapa Sudut Ini Nama Draw By Berarti Digambar Oleh Lalu Lalu Cek By Cek By Oleh Bapak Losen Hubuh Elmiawan Lalu Approve By Bisa Kita Hapus Karena Ini Belum Dicek Terus Bisa Kita Copy Bisa Kita Ambil Layar Sini Lebih Mudah Kita Geser Nah Disini Kita Ganti Menjadi Drawing Number Terus Yang Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Date Tanggal Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Scale Skala Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Seed Number Beberapa Oke Setelah Itu Ini Kita Tarik Lagi Dari Sini Nah Drawing Number Bisa Kita Ganti Karena Ini Yang Pertama Bagi Saya Berarti Yang Pertama Lalu Tanggal Date Sekarang Tanggal 26 Maret 2023 Lalu Skalanya Skalanya 1 banding 1 Lalu Sit Number Number Pertama Nah Oke Setelah Itu Ini Bisa Kita Isi Juga Ini Yang Kosong Oke M Text Sini Namanya Item Item Text Edit Justification Middle Left Ini Ukurannya Bentar Ini Femm Dulu Ini bisa Bini Ya Sorry Sorry Text Edit Terus Ini Rotate Tanya Edi Move Adi Move Dulu Adi Command Item Move Adi Oke ini udah urus di situ Nah kita yang lain dulu M-text Yang ini diisi Description Description Eh ini di tengah deh Middle center Description Description Satu lagi Ini udah copy aja deh Copy We need the C dimension Lalu sebelahnya diisi Diisi dengan Aprial Lalu Yang ini diisi Dengan Quality Quality Lalu M-text lagi Yang ini diisi Dengan Free mark Lalu M-text lagi Yang ini diisi Messenger M-text lagi Yang ini diisi Drawing name M-text lagi M-text lagi Yang ini diisi Nama bendanya Yang nanti Yang nanti akan kita Bikin Yang nanti akan kita bikin Yaitu Frank coupling Terima kasih Terima kasih Nah Nah ini ada Satu lagi M-text lagi Sini Namanya File name Nah Ini tadi bisa Dirapihin dulu Terima kasih Sini Terima kasih Sini oke oke nah ini oh iya ini tinggal diubah nih bukarannya kita buka properties kita ganti menjadi 8 agar lebih besar eh 8 gede ya bisa kita ubah ini mungkin 4 nah apa cocok nah kurang lebih seperti ini oh sorry sorry ada engkau lewatan ini ternyata kita harus naikin ya ini nih kita panjangin ke atas 1 2 3 4 5 oke seperti ini kurang lebih untuk untuk gambar dari etiket seperti ini ya nanti kita akan menggambar flank coupling di dalam sini yaitu gambar yang ini nanti kita akan gambar ini oke setelah kita membuat etiket kita langsung membuat gambar dari flank coupling seperti ini jadi nanti ada 3 pandangan pandangan depan pandangan atas dan pandangan samping pertama kita akan membuat pandangan depan yaitu yang ini ini sebentar saya besarkan terlebih dahulu oke langsung kita bikin oke langsung kita bikin pertama ada kita lihat bagian sininya ada circle dengan diameter sebesar 76 lalu ada disini ada kita bikin 8 lingkaran kecil lubang kecil dengan menggunakan bantuan dari diameter 58 nanti kita menggunakan fitur ray polar diameter sorry circle nah disini dengan diameter sebesar sebesar 50 eh diameter sebesar 8 lalu kita ray polar yang ini enter kita pilih base pointnya nah ini udah 8 pas nah setelah itu kita lihat disini ada bagian bagian tengahnya untuk lingkaran paling luarnya sebesar 36 diameternya oke langsung kita bikin circle diameternya 36 nah setelah itu ini kita jadi disini kan sebenarnya ini fillet ya tetapi jika kita lihat bahwa disini tuh dia berpotongan nah disini bisa kita anggap bahwa ini garis putus-putus jadi kita ganti dengan garis putus-putus oke dan lalu kita bikin yang lingkaran dalamnya nih diameter 20 oke setelah itu kita bikin lagi nih disini ternyata ada lingkaran lagi di dalamnya sebesar 26 diameternya eh sorry ctrl z diameter 26 nah setelah itu kita lihat lagi disini terdapat terdapat ini kan sebenarnya diameter 26 tetapi disini ada chamber nih ini chamber ada keterangannya 3 x 45 derajat berarti bisa kita simpulin bahwa 26 diameter ini bisa berubah menjadi 32 circle di sini diameter sebesar 32 nah setelah itu disini ada lagi nih bahwa diketahui diam disini dari ujung sini ke sini itu kan sebenarnya lingkaran dengan radius 25 kita bikin disini radius 25 nah oke setelah itu kita lihat lagi kita bikin apa ya bikin ke atas nih ke atas dengan jarak 38 kita bikin dulu dari sebantunya ke atas 38 38 nah setelah itu kita bikin circle lagi disini diketahui bahwa ada 2 lubang dengan diameter 10 diameter 10 nah oke setelah itu untuk bikin ujung yang paling ujungnya sini ini ada lingkaran dengan radius 12 oke nah setelah ini kita bisa sambungin ini ini ke sini caranya kita bisa menggunakan fitur dari ini start and direction kita cari tangannya ini dengan yang bagian sini lalu sini harusnya misalnya hapus nah kita cari tangannya ini kan sampai sini ya emang agak susah nyari tangannya nah sudah bentar ini kalau bisa di klik tinggal di klik doang lalu lurus aku aku gak bisa dipuncet kita cari tangannya disini kok gak bisa ya nah udah jadi habis itu ini kita bikin lagi disini kita bisa menggunakan fitur mirror 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 nah oke setelah itu kita bisa mirror lagi yang ini bisa kita hapus dulu kita penggunakan trim bagian yang ingin kita buang ini 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 oke done lalu kita mirror kita block yang ini juga ini juga sama yang bulat oke kita cari kita cari titik tengahnya oke selesai setelah itu ini kita bisa hapus ini garis bantunya jadi disini kan dari 6 lubang yang sudah kita buat ada bagian yang ternyata kalau kita lihat bagi dari depan itu tuh sebenarnya gak kelihatan jadi harus kita ganti dengan garis putus-putus tetapi karena kita menggunakan fitur raypolar jadi kalau kita misalnya mau ganti satu garis ini menjadi garis putus-putus kita harus bikin kita nanti keganti semua kita harus bikin manual berarti nanti ini kita bikin manual nanti kita hapus yang dari raypolarnya kita bikin lingkaran dengan manual set oke setelah itu ini bisa kita hapus aja yang lingkarannya oke setelah itu kita bikin circle dengan diameter sebesar 4 eh diameter 8 sorry circle dengan radius radius 8 eh radius 4 radius 4 radius 4 radius 4 radius 4 radius 4 oke setelah itu ini bisa kita hapus yang tadi nah garis bantunya kita hapus oke setelah itu ini kita ubah menjadi garis putus-putus nah setelah itu ini udah jadi sih untuk bagian tampak depannya kita bisa langsung ke bagian tampak sampingnya untuk tampak samping kita bisa menggunakan bantuan dari sini nah sini 70 langsung kita bikin lebarnya 12 ke atasnya ini ntar pakai ortomat dulu ke kanan 12 oke setelah itu kita bikin bagian tengahnya ini bagian tengahnya berarti kita ngambil dari bagian yang ini eh sorry ini paling luar 36 ini 36 coba make sure sebentar tadi seling nah 36 dengan panjang sebesar 70 kurang 12 kurang 10 70 60 50 48 kita ambil lagi dari sini nah tinggal kita tempel nah habis itu kita bikin bagian paling kanannya paling kanannya kita ngambil dari sini nah dengan disini oke dengan lebarnya 10 ke atasnya berarti kita ngambil lagi dari sini eh sorry nah ini nah terus kita tempel ini setelah itu kita bikin garis garis ini yang nandain kalau misalnya bulat lingkaran-lingkaran ini terletak di bagian mana ini yang ini terletak di sini ini dari atas ya tampilan atas eh tampilan atas tampilan samping lalu ini kita mirror aja mirror mirror oke terus habis itu sama yang ini nih disini sama yang ini oke setelah itu ini kita bisa mirror aja untuk mempersingkat waktu dan mempermudah jari-jari titik tengahnya mirror oke setelah itu kita bisa mengubah ini jadi garis putus-putus sama yang tadi nah properties oke setelah itu kita lihat bagian tengahnya nih bagian tengah ternyata ada yang tidak tampak juga kita bisa pakai yang nah yang ini ini bisa dihapus trim ini kita hapus nah ini bisa kita mirror juga biar lebih gampang nah oke setelah itu kita bikin bagian ini kan kalau yang disini kan tadi diameternya 20 terus ternyata gak selamanya gak sampai ujung sini 20 tapi ada diameter 26 dan 26 berarti dari sini jaraknya dan disini diberikan jarak 25 sebagai penanda kita bikin 25 lalu ke atas lalu ke bawah nah setelah itu kita bisa buang bagian enter ini dulu kita bikin bagian yang namanya apa sih bagian chamber line berarti 26 oke ini hapus dulu ini trim oke setelah itu kita bikin yang bagian 26 dimerror ini dimerror oke setelah itu kita bisa trim lagi ini kita buang buang nah habis itu kita bikin bagian chamber nya chamber nya berarti disini kan min 3 ke bawah nah kok line min 3 ke bawahnya 3 ke tirinya lalu tinggal kita bikin bagian chamber nya kita habis itu bisa mirror cari titik tengah nya oke setelah itu bisa kita buang bagian ini nya nah ini juga bisa bikin line jadi deh tinggal kita bikin tinggal kita ganti jadi garis putus-putus ini ganti nah habis itu ini bisa dibuang nih garis yang tadi tinggalan oke kurang lebih ini untuk bagian tampak sampingnya tapi disini harus ada yang kita fillet nih karena ada keterangan bahwa sini adalah round and fillet dengan radius 2 jadi kita fillet aja yang bagian sini dan sini radius nya coba radius nya 2 oke nah line ini kita hubungin oke kurang lebih seperti ini untuk bagian tampak samping kita habis ini bisa langsung bikin bagian tampak atas ini kita kita pindahin dulu tampak atas langsung kita bikin nah terus habis itu ke kanan nya ambil dari sini 70 oke untuk lebar nya berarti 12 nah nah habis itu kita bikin nih ada bagian yang gak kelihatan yang ini ya ini ini pakai ini dia gambarnya pakai paint ini lagi nge-record ini nah habis itu ini kita ubah nih jadi garis putus-putus karena tidak terlihat habis itu kita bisa menggunakan tampak samping sebagai bantuan dalam informasi ini tinggal kita ctrl c ctrl v nah habis itu ini kita protect nah oh ini sorry sorry salah udah semuanya ya ini 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 oke dan terus kita copy terus kita pastik taruh atas sini ini ada yang kelebihan bentar buang dulu nah habis itu war yang tinggal satu nih nah habis itu ini tinggal kita rotate 90 derajat 90 derajat terus kita tinggal kita move deh pindahin oke kita pindahin matiin dulu ortomode nya kita move lagi ambil titik sini biar lurus oke udah lalu kita pilot nya pilot nya kayaknya oh yaudah terus abis itu ini untuk bagian tampak atasnya jadi tampak depannya jadi tampak sampingnya jadi nah sebenarnya ada yang kurang nih jadi disini kan di gambar diketahui bahwa dia itu merupakan gambar potongan kita bikin nih gambar potongannya sesuai yang ada di gambar ini nah kita bikin dulu tampak depan ya tampak depan berarti kita bisa pakai garis bantu nih tengah ini juga kesini lalu disini bisa kita trim bagian yang begini kita buang trim set set habis itu ini juga nih gak kan jadinya kelihatannya cuma setengah ya tuh lalu ini dalamnya nih set set habis itu ini juga bisa dibuang nah habis itu yang ini nah terus sama bagian dalam sini habis itu nih ini sebenarnya kan lingkaran nih tadi kalau misalnya gak kepotongan gak kelihatan ya tapi ini jadi udah dipotong cuma kelihatan yang setengah sini kelihatan disini gak berarti kita bikin circle nah habis itu kita trim deh yang ini nah jadi seperti ini lalu habis itu kita bisa langsung menggunakan rc run atau disini fiturnya namanya hedge kita hedge aja bagian yang ingin kita ini 0,05 nah seperti ini kurang lebih jadi untuk bagian tampak depannya lalu kita bikin ke tampak samping tampak samping line yang ini kita ubah karena ini terlihat terus ini diubah menjadi garis lurus juga nih line nah ini juga bisa dihapus line nah terus ini oh iya ambil dari tengah sini terus ini ambil dari titik tengah sini nah line ini juga nih hapus bisa di trim karena jadi tampak sekarang nah habis itu kita bisa langsung oke bentar ini hapus nih tinggalan ini juga nah habis itu kita bisa menggunakan langsung fitur arsir disini arsir disini arsir nah kita lihat di gambar tampak 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 samping seperti ini ya udah nih udah selesai oke lanjut kita ke tampak atas tampak atas kita langsung bikin garis bantu di tengah sini karena ini yang jadi nah sini satu sampai bawah nah habis itu kita ubah lagi garis putus-putusnya menjadi garis nyata nah kita line nah habis itu ini juga nih bisa kita ubah frame line oke habis itu ini kita hapus nih frame nah kita ganti oh sebenarnya gak usah sih wah apa saja frame line terus kita ganti menjadi garis putus-putus oke setelah itu ini adalah gini kita hapus frame nah kenapa seperti ini karena jika kita lihat bahwa disini itu kan terjadi potongan ya tampak atas ya kita lihat dari sudut atas habis itu disitu disini kan ada potongan tapi gak kelihatan gitu loh ini kita frame habis itu bisa kita langsung arsir disini ya nah oke kurang lebih seperti ini kayaknya udah udah selesai untuk bagian gambar potongannya arsirannya bentar kita rapihin ke dalam etiketnya etiketnya kita eh lupa waduh nah iscap dulu lupa tadi kita blok terus kita kamu ini biar rapih aja penempatannya nah ini kita kecilin esor scale move oke kurang lebih jadi gambarnya seperti ini ya saya rasa cukup untuk pertugas keempat ini dan apabila terjadi kurang ketelitian dari saya atau kesalahan boleh minta tolong koreksinya sebagai evaluasi buat diri saya dan saya juga mungkin sedikit kurang teliti ya dalam pekerjaan ini boleh diberikan komentar dan saya izin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh